Tidak apa-apa, kok tiba-tiba seperti itu. Dia sayang sama saya. Punya gak cinta, saya dibelikan tolak angin, dibelikan obat gosok. Tiga hari menjelang keberangkatan itu, dipanggil oleh Allah. Apa ada yang sirik atau ada yang tidak suka? Ya Allah, yang itu yang belum jelas. Amin, 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 amin. Boleh peluk ya? Iya. Terima kasih Allah. Bismillah, apa kabar sahabat Gilbi semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Seperti biasa, bagi semua sahabat Gilbi yang mau nonton video ini, jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji dulu. Karena itu semua wajib dan penting. Alhamdulillah, hari ini Umi Gilbi tiba-tiba ketemu dengan jemaah ini nih, Masya Allah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ceritanya kenapa Umi Gilbi bisa ketemu dengan beliau. Jadi tadi itu Umi Gilbi lagi jalan sendirian. Tiba-tiba ibunya yang nyapa duluan. Ibunya nyapanya keren banget. Katanya, biangnya, how do you come from? Katanya. Keren ibunya bisa bahasa Inggris. Ibunya yang nyapa duluan. Terus aku bilang, saya dari Indonesia. Ibunya langsung meluk ya. Oh, Indonesia katanya. Saya kira dari luar negeri katanya. Terus akhirnya kita ngobrol, kenalan. Dan yang paling saya kagum, ternyata ibu ini Masya Allah jalan hidup cerita sangat menginspirasi. Boleh dilihat dulu, ini ibu bawa apa? Air zam-zam. Banyak banget untuk dibawa ke Indonesia ya. Nah, kita tanya dulu nih kenalan sama ibu. Ibu ini namanya siapa? Sri Sunarti. Sri Sunarti. Dari kota mana ini? Dari kota Bekasi. Bekasi. Emang maksudnya dari Bekasi? Asal usulnya dari kota Blitar, Jawa Timur. Terus tinggalnya di Bekasi? Bekasi, Jawa Barat. Masya Allah. Oh, ibu ini umroh dengan siapa? Dengan besan saya, dengan anak saya yang memberangkatkan saya sampai ke tanah suci. Masya Allah. Dengan cucu saya juga. Masya Allah, berarti rombongan rame-rame ya? Iya, betul. Tapi kok ibu sendirian ini jalannya? Iya, ini tadi saya. Cucu saya tadi agak ngantuk minta bola. Jadi saya sempatkan dulu beli bola. Oh, Masya Allah. Cucunya usia berapa? Cucunya kelas 2 SD. Oh, Alhamdulillah. Anak kelas 2 SD dari bawah umroh ya? Dan Fakih. Oh, Masya Allah. Bagus namanya. Semoga jadi putra-putri yang soleh-soleh hati. Amin. Terus ini ibu tadi bawa-bawa air zam-zam sampai dipikul, sampai buru-buru. Ibu, ibunya sudah sempat negur saya juga. Kenapa ibu negur saya? Ya, saya kalau ada yang orang bitubul, takep itu saya kayaknya hati saya, wuuh, salamdulillah. Terus kebetulan ini si cantik ini. Masya Allah. Dari Indonesia. Dan Alhamdulillah sangat familien. Merasa sama-sama dari Indonesia. Iya, Masya Allah. Dan akhirnya ibu tadi banyak cerita loh. Ibunya dulu pernah haji juga, boleh sambil jalan ya? Iya, betul. Ibu dulu pernah haji? Usia berapa haji waktu itu? Tepatnya tahun 2018. 2018. Tapi saya akhirnya berlangkat sendiri. Yang sebetulnya sebelumnya memang bangkat berdua dengan suami saya. Ternyata suami saya tiga hari menjelang keberangkatan itu dipanggil oleh Allah. Itu pernah aku gak sadar. Waktu mau dimakamkan, anak saya yang pertama teriak. Ibu, ini ulang tahun ibu. Begitu katanya. Ya udah, akhirnya sekarang pemerintah Indonesia kan untuk. Artinya yang bersangkutan tidak bisa haji, dialihkan ke ahli waris. Jadi tahun berikutnya, tahun 2019, anak saya yang bernama Anissa Kasana berangkat ke Tara Suci. Alhamdulillah. Jadi ibu haji 2018. Iya. Ibu harusnya haji bareng dengan bapak berdua. Iya, betul. Tapi tiga hari sebelum pemberangkatan, tiba-tiba Allah memanggil bapak. Iya, betul. Allah lebih sayang sama bapak. Jadi ibu haji sendirian. Iya, betul. Itu pas bapak wafat, katanya pas hari ulang tahun ibu. Betul. 19 Juli. Tepatnya. 19 Juli. Iya, 1956. 56 misalnya lahir tahun 2019. Jadi tadi waktu ibu menceritakan ini ke aku, ibunya sampai nangis-nangis. Ibunya bilang, jeng saya tuh waktu 2018 harusnya haji. Tapi hajinya itu saya sendirian, gak jadi sama bapak. Iya, betul. Dan ibunya tiba-tiba tadi nangis. Teringat sama bapak. Iya, begitulah. Insya Allah, walaupun bapak tidak jadi berangkat haji, tapi pahala bapak untuk mendapatkan haji itu tidak putus. Amin ya Allah. Kenapa ibu sedih banget lah ya gini? Saya, anak saya kan enam yang ada lima. Empat di atas tuh perempuan semua, alhamdulillah udah married semua. Tinggal satu yang paling kecil laki-laki. Ini sedang diuji. Di uji? Sedang sakit. Sakit. Sepertinya pengaruh kejiwaan gitu. Jadi saya sedihnya di situ, anak laki-laki satu-satunya. Tadinya gak apa-apa kok tiba-tiba seperti itu. Dia sayang sama saya. Punya gak cinta, saya dibelikan tolak angin, dibelikan obat gosok gitu. Ya Allah, ya Allah. Allah menguji ibu bertubi-tubi, tapi ibu kuat ya. Ikhlas ya. Amin. Doakan sahabat semua, semoga anak ibu yang terakhir, yang bernama siapa bu? Syamiel Hamzulahuddin. Yang bernama siapa tadi ulangi? Syamiel Hamzulahuddin. Syamiel Hamzulahuddin. Semoga Allah angkat penyakit dan sakitnya. Semoga Allah sehatkan kembali, karena awalnya juga sehat. Semoga ibu disabarkan, diikhlaskan. Semoga ujian ini menjadi pahala, menjadi amal, menjadi saksi ibu bisa ada di syurga. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Ibunya ini benar-benar, benar-benar terharu. Katanya ibunya kok tiba-tiba saya bisa menceritakan hidupan saya kepada Jeng ini. Padahal baru aja ketemu. Kenapa ibu berani ceritain ini semua sama saya? Kebetulan si cantik ini juga. Saya mohon doanya supaya sisa umur saya ini bermanfaat. Amin. Amin. Paling tidak untuk anak cucu saya. Amin. Saya tugas saya sekarang hanya berdoa dan berdoa untuk anak cucu saya. Amin. 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 Untuk anak-anaknya ibu, siapapun itu namanya. Untuk cucu-cucunya, sayangi ibu, jaga ibu baik-baik, terus senangkan ibu di sisa usianya. Amin. Karena ibu berjuang sendirian tanpa bapak, terus ibu juga berjuang untuk kesembuhan putra terakhirnya. Ujian yang bertubi-tubi, ibu lalui, tapi ibu sangat ikhlas dan kuat. Amin. Buktinya keikhlasan ibu, kekuatan ibu, Allah ganti dengan hadiah ibu bisa kembali ada di tanah suci. Amin. Itu yang memberangkatkan anak saya yang ketiga. Yang memberangkatin? Ya, atikan urasi ya. Yang sekarang ikut umrah? Iya, betul. Sekarang jadi program tur ke Mesir. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan cucu saya yang dua, Arum Putri Bagus Nurum Harani dan Muhammad Abdurrahman Bagus El Fakih. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Walaupun ibu dikasih ujian, tapi Masya Allah anak-anak ibu menjadi anak-anak soleh-soleha. Amin. Ibu berangkat umrah juga dibiayain sama anak. Waktu haji juga dibiayain juga. Halo haji, bapaknya sendiri suami saya, anak-anak ibu. Alhamdulillah, Ya Allah. Sini sabar. Iya, ya. Amin. 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 Sekarang ibu mau ke hotel. Iya. Terima kasih banyak. Ibu mau check out ya? Iya, betul. Ibu ini hotelnya di mana? Hotel apa tadi itu? Ini ya? Iya. Hotelnya Hotel Al-Fajar Badea. Oh, ada di depan sana ya? Tinggal jalan yuk. Yuk kita antar. Enggak, enggak. Yuk kita antar sekalian. Ibu sama saya dibawain ini. Udah, udah. Ayo, saya bawain. Ini pedang. Ibu udah makan belum? Udah, udah. Udah makan? Udah. Udah. Sekarang yang ibu mau saat ini tanya kesembuhan Ananda. Iya. Yang paling kecil. Yang paling kecil. Yang pertama Syam Ilham Shulahuddin. Mohon maaf usia berapa itu? 25 tahun. Udah bujang ya? Udah bujang ya? Terus yang bikin ibu kuat seperti ini tuh apa? Saya masih punya harapan. Dia bisa. Dia bisa kuat. Bisa sembuh lagi ya? Bisa sembuh kembali. Sembuh lagi. Amin. Dan saya mohon mudah-mudahan Allah panggil semua anak keturunan hamba semuanya. Amin. Dari yang pertama. Amin. Dan niswiati. Yang kedua Anissa Kasana. Yang ketiga Atika Nur Asiyah. Amin. Yang keempat Khoy Rulina. Masya Allah namanya bagus-bagus. Yang paling kecil Syam Ilham Shulahuddin. Yang sekarang sedang diuji ya. Udah berapa lama sakitnya? Mohon maaf. Gila-gila tiga bulan belakangan ini. Oh berarti baru-baru ini? Iya. Terus kata dokter atau kata ustad yang bisa itu kenapa? Apa ada yang sirik atau ada yang tidak suka? Allahualam yang itu yang belum jelas. Saya sendiri juga tidak tahu. Tapi kalau diprediksi penyakitnya itu tidak ada penyakit apa-apa. Enggak. Kayaknya dari segi fisik. Kayaknya dia baik kan. Kayaknya terus tidak ada. Tidak neko-neko. Neko-neko. Tapi tiba-tiba dikasih sakit seperti itu. Walu halam ya. Walaupun memang itu sakit kiriman, sakit apapun itu. Tapi tenang bu. Ada Allah maha penyembuh. Ada Allah maha pelindung. Amin. Kalau kitanya yakin kuat, tawakal sama Allah. Amin. Penyakit itu tidak bakalan tinggal lama di tubuh kita. Amin. Semoga secepatnya, sedari ibu pulang dari umroh ini. Amin. Semoga ananda sembuh. Semoga sehat kembali. Amin. Karena anaknya sangat bakti katanya. Ashabillah rajin. Ini cerita ibu sangat menginspirasi. Cerita ibu sangat benar-benar bikin terharu. Padahal kita baru sekali kenal. Tapi ibu ramah banget. Mau cerita. Mau negor saya dulu. Dan ini juga bikin video seperti ini. Tidak ada pemaksaan sama sekali. Karena tadi saya izin ibu mau gak saya videokan. Terus kata ibu, iya silahkan dengan senang hati. Kalian jalan, sekalian ngobrol-ngobrol katanya. Dan saya terima kasih sekali. Tertemu. Mojang Priangan ya. Iya Mojang Priangan karena dari Sunda. Iya makanya. Ini memang dari Jawa Barat kan? Iya betul. Nah itulah. Saya kirain kalau orang Turki gitu tadi. Saya. Oh ya Allah. Alhamdulillah. Aku dipeluk. Ini ya Allah. Jadi terhibur banget. Senang sekali. Iya insya Allah. Jadi ibu ini ceritain seperti ini tuh. Ngeluarin unek-unek ya. Semoga kuat ya. Amin. 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 Udah anjing-unek juga mau tugas ya. Iya. Ibu mau minum dulu, mau makan dulu yuk. Udah kenyang. Mau makan yuk. Makan bareng. Udah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah. Yang kasih sayang. Saya yang terima kasih sayang. Saya yang jazakilah heron kasih ron. Terima kasih atas pertemuan ini. Semoga ibu dalam lindungan Allah sehat panjang umur. Amin. Amin. Untuk semua keluarga. Salam untuk Ananda Syam yang sedang sakit. Saya doakan di tempat suci ini. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Jeng siapa namanya? Saya Umi Gilbi. Umi Gilbi. Umi Gilbi. Iya. Umi Gilbi. Mudah-mudahan Allah memberikan kesuksesan. Amin. Sukses di dunia dan akhir. Amin. 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 Boleh peluk ya. Masih Allah. Sehat ya. Amin. Semoga ibu perjalanan pulangnya lancar. Tidak ada kekurangan apapun. Amin. Amin. Izin sama saya di upload videonya ya. Saya peluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babai ibu. Sukronnya. Iya. Sukron. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua sahabat yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat atas cerita yang menginspirasi. Mui Gilbi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.